Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu bis, salam cedor hari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin, ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor ya teman-teman oke teman-teman, di video kali ini nah ini ada unit senapan angin bocap predator full CNC yang pakai laras polimek ya teman-teman nah ini yang pada nanya senapan apa sih mas yang paling enteng di kelas bocap nah ini, yang paling enteng ini ini teman-teman, yang pakai tabu 500cc unitnya udah full CNC paling enteng, ya ini dia kelasnya predator extreme teman-teman nah ini extreme yang versi V4 ya mantep banget, ini udah upgrade lagi kemarin ada yang V3, sekarang yang udah V4, mantep banget nah ini yang paling enteng soalnya memang chambernya dibuat ramping, buat para pemula ini sangat cocok sekali ya teman-teman, nah diarahkan enteng larasnya pun udah terjamin pakai laras polimek, mantep banget pembuatan juga udah full CNC, terus juga popornya pun udah popor lipat, nah ini kita mau tes akurasinya terlebih dahulu sebelum kita jelaskan tentang harga dan juga speknya ya teman-teman, biar kalian pada lihat dulu, tes akurasi dari unit senapan angin bocap predator extreme V4 ini terlebih dahulu ya, nah ini kita mau tes di jarak kurang lebih 50 meter seperti biasa ya teman-teman, biar kalian lihat bagaimana sih akurasi extreme di jarak 50 meteran lebih ya seperti itu, oke mantep sekali sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman dan juga untuk info pemesanan ya teman-teman info pemesanan langsung aja ubi nomor admin saya, admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman nah untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas gimana syaratnya kalau COD mas COD kalau kalian di wilayah Kalimantan Papu, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Sulawesi, dan juga Jawa nah itu ada dua syaratnya kalian bisa kirim foto KTP aja juga bisa, kalau gak berani DP ya teman-teman kalau kalian gak berani kirim foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu ya teman-teman tapi kalau wilayah Maluku, NTT memang kita kenakan DP minimal 300 ribu ya seperti itu, oke jadi terima kasih, sudah jelas ya teman-teman info pemesanan langsung ubi nomor admin saya saja ya nah oke, langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang spek dan juga harga promo dari Unicina Penangin Bocah Predator Extreme berikut ini check it out oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi Unicina Penangin Bocah Predator Full CNC di kelas yang paling enteng ya teman-teman nah ini dia, ada Unicina Penangin Bocah Predator Extreme nah ini kita tes akurasinya di jarak kurang lebih ini 50 meter, kita nembak siluet sebesar jempol kaki orang dewasa nah itu jelas sekali siluetnya di reticle di teleskopnya agak kelihatan kelihatannya yang ada siluetnya itu biar lebih jelas ya teman-teman siluetnya kena atau tidaknya ya seperti itu, nah ini kita tes di jarak kurang lebih 50 meter ini Predator Extreme, dia sudah menggunakan larus polymax untuk jarak idealnya bisa 70-80 meter masih bisa grouping rapat, boleh balik lagi tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman, nah ini untuk pelurunya yang cocok kita tes ini menggunakan peluru Hercules jadi kalau sudah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus ya teman-teman seperti itu, oke ya langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu sebelum kita jelaskan tentang spek dan juga harga promonya nanti ya seperti itu, langsung saja kita lihat dulu tes akurasinya ya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim oke mantap sekali, kena ya teman-teman kita tambahin lagi mantep banget teman-teman nah ini powernya kita dimainkan di sedang saja ya teman-teman belum full power mantap sekali, kena lagi dua kali mantep, kita tambahin lagi ya teman-teman oke, ini anginnya kurabi masih 2200-an mantap sekali, masih kena oke banget, tiga kali mantep ya kita tambahin lagi teman-teman ya biar tambah mantep mantep sekali, empat kali kita tambahin satu kali lagi biar tambah mantep lagi ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim tambahin lagi kita nyatakan lulus tes akurasinya ini dia, yunisina panengin bocah predator ekstrim ya teman-teman dengan tampilannya ini ekstrim V4 ya ini yang fiturnya ada tambahnya ya teman-teman, dari trigger-nya ini bisa di maju-munturkan ya mantep banget, nanti kita bahas lah sedikit sepeknya lagi dari bocah predator ekstrim V4 ini jadi kemarin ada ekstrim V3, sekarang V3 tinggal yang pakai laras pendek ya teman-teman yang laras pancang yang ready sekarang yang V4 ya jadi ada fiturnya yang nambah, terus juga pembuatannya bagaimana nah nanti kita jelaskan ya seperti itu oke mantep sekali, langsung saja kita lanjut bahas tentang sepek dan juga harga promo dari yunisina panengin bocah predator ekstrim V4 ini ya cek oke, mantep sekali tadi tes akurasi dari yunisina panengin bocah predator ekstrim ini ya teman-teman teman-teman, mantep banget kita di jarak kurang lebih 50 meter nembak siluet alhamdulillah 5 kali kena semuanya ya teman-teman mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya siap di order oleh kalian semuanya ya teman-teman nah ini untuk ekstrim ini ya sebelum kita jual memang udah kita tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman nah ini pelurunya udah ketahuan yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi udah double ring, daya robekannya pun juga udah besar ya mantep banget teman-teman nah untuk infonya dari harga bocah predator ekstrim ini ya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja plus bonusnya ya teman-teman harganya cukup Rp 4.900.000 saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang, gantung peluru-peluru tes, makajin, perdam, sama STKS dan udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NIT, sama Maluku kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp 5.600.000 saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gemuk ukuran 39x40 dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya mantep banget harganya cukup Rp 5.600.000 saja udah paket full set ya mantep sekali kan teman-teman udah kalian dapat bocah predator full CNC merek ekstrim V4 ini ya teman-teman yang senapannya ini di kelas bocah yang paling enteng ya soalnya memang chambernya dibuat agak ramping biar kalian bisa menikmati buat para pemula pun juga cocok sekali ya teman-teman nah oke untuk dari spek larasnya ya teman-teman ini menggunakan laras polymech panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa grope rapat 70-80 meter tergantung skill anda semuanya ya teman-teman bisa jarak 70-80 meter itu grope rapat masih kelihatan akurasinya grope rapat tidak ngaca ya teman-teman nah biasanya ada yang bilang 50 meter masih bisa grope rapat masih bisa kena uklik pun masih bisa nah apakah masih akurat untuk uklik jarak segitu ya teman-teman nah itu dipikirkan ini pun jarak 100 meter lebih pun masih bisa ya teman-teman tapi apakah masih bisa kena untuk sasarannya nah itu dia pertanyaannya ya teman-teman nah spek laras ya ini jarak idealnya buat grope rapat masih bisa kena ya teman-teman masih bisa kelihatan kita masih bisa mengenakan target nah memang grope rapat tergantung skill anda semuanya jarak 70-80 meter tadi ya teman-teman biasanya ya bocap-bocap yang murah meriah ya 50 meteran masih bisa grope rapat ya teman-teman nah senapan apapun ya teman-teman nah itu kalau jarak segitu masih bisa kena biasanya ada yang komen dari 50 meter uklik pun bisa nah pertanyaannya tadi ya teman-teman apakah masih bisa kena sasarannya nah itu ini pun jarak 100 meter lebih masih bisa sampai tapi apakah masih bisa kena sasarannya itu dia ya pertanyaannya makanya ini jarak idealnya grope rapat di 70-80 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok pakai Hercules ini ya teman-teman kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digunca ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti kok nggak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman nah jangan dipaksakan nanti kalau kalian paksakan akan akurasinya bisa rusak dan juga mengakibatkan tidak bisa dipakai lagi ya seperti itu teman-teman nah soalnya memang nyawa senapan itu terletak dari larasnya ya nah untuk kalian kok ganti pelurunya kok cocok dipakai nggak apa-apa kalau nggak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu nah ini panjang laras kurang lebih ini 60 cm untuk bahan larasnya menggunakan dari band baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm tenas aja masih memakai kaliber 4,5 mm kalau ada buruan big game buruan besar ya teman-teman nah jangan ragu jangan takut ditambahin aja powernya powernya di dalam popor sini diputar saja ke sebelah kanan tambahin powernya kenakan area intim kenakan area fatalnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman apalagi pelurunya Hercules yang double ring daya robekannya pun besar jadi kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya mantap sekali untuk perawatan larasnya biar bersih alurnya kalian bisa bersihkan dengan oli atau minyak goreng dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu biar bisa keluar untuk kotoran-kotoran bekas peluru itu bisa keluar akurasinya bisa bagus lagi ya seperti itu teman-teman kalau kalian akurasinya udah nganan ngiring nganan ngiring nah biasanya ada kotoran-kotoran yang menghalangi di dalam nah itu bersihannya biasanya pakai itu atau biasanya pakai steel wall ya teman-teman yang biasa buat kayak cuci piring itu steel wall nah kalian bisa googling ya kalau gak tahu steel wall ya nah itu buat membersihkan alurnya biar bersih ya seperti itu teman-teman nah ini larasnya pun udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 bahannya juga dari dural jadi kalau terkena air hujan dia pun udah aman ya mantep sekali teman-teman nah untuk panjang larasnya tadi kurang lebih 60 cm nah untuk dari bahan tabungnya teman-teman nah ini kita lanjut ke tabungnya ini udah menggunakan tabung buat cap tabung 500 cc untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI di sini amannya saja biar steel ada di dalam sini biar awet kuat dan lama soalnya memang yang nahan angin itu steel steel terbuat dari ban karet ada masanya kalau terjadi robekan ya teman-teman dia anginnya bisa keluar nah itu untuk mengantisipasinya kalau ada kebocoran nah kita antisipasi bawakan seperpat cadangannya ya teman-teman ada steel ya kita bawakan steel yang rawan bagaimana soalnya memang kita tidak tahu ya buatan manusia kadang-kadang yang sempurna kadang-kadang juga yang ya teman-teman tidak ada yang sempurna maksudnya ya tidak ada yang sempurna pasti ada kesalahannya juga ya seperti itu teman-teman kita udah antisipasi bawakan seperpat cadangannya oke mantep sekali nah untuk bahan tabungnya ini udah menggunakan dari bahan dural pakai udah 60 mm ya teman-teman nah untuk perawatan tabung ya diisi tadi di amannya saja 2700-2800 PSI biar silah di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga teman-teman habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI kalau udah di 1500 jangan ditembakkan lagi ya teman-teman dipompa lagi kalau mau buat nembak nah disimpan pun sampai berminggu-minggu berbulan-bulan itu anginnya kalau bisa jangan sampai 2000 lebih ya teman-teman nah kalau bisa disimpan itu anginnya ada di 1500 PSI kalau angin 2000-2500 nah enaknya memang buat berburuk kalau disimpan agak rawan nanti ada kebocoran makanya lebih amannya kalian simpan berbulan-bulan berminggu-minggu itu di angin 1500 PSI oke mantep sekali nah untuk pengisian anginnya ini ya diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya menggunakan mini kublar tinggal colokkan saja ke selampung banyak untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya saja diisi di amannya saja 2700-2800 PSI oke mantep sekali seperti itu ya teman-teman nah untuk dari spek chambernya teman-teman nah ini chambernya yang V4 nah itu ada bedanya dengan yang V3 V3 kemarin ada pendek dikit ya teman-teman kalau ini ada agak di tinggiin dikit lagi ya makanya V4 ya teman-teman harganya memang agak naik naik sedikit beda dengan V3 nah itu memang spek chambernya ditambahin agak lebih tinggi dan juga triggernya ini ada fitur taban bisa maju dan muncul juga setelahnya pun jadi lebih gampang nah begitu teman-teman nah ini chambernya udah menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah daleman yang stylish pernya pun udah menggunakan permizumi juga jadi mantep banget buat big game juga oke buat small game pun juga oke sekali ya mantep banget teman-teman tarikannya pun udah menggunakan tarikan sheet lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri ya teman-teman nah untuk real teleskopnya ini menggunakan real teleskop real OD22 alias yang pakai real bagat ini ya teman-teman jadi memang tidak ada tambahan real atasnya memang ekstrim pokoknya dibentuk sedemikian ya minimalis ya teman-teman jadi biar agak lebih enteng terus kalian bawanya tidak terlalu berat soalnya memang ini tabu ya udah 500cc ya seperti itu makanya ini memang dinobatkan unit senapan angin bocah predator full CNC paling enteng ya ini dia unit senapan angin bocah predator ekstrim ya teman-teman meskipun paling enteng campurnya agak ramping tenang saja ya teman-teman kualitasnya tidak kalah bagus dengan yang chamber-chamber tepal ya seperti itu teman-teman oke mantep banget oke teman-teman itu dia ya teman-teman dari segi chambernya ini udah menggunakan chamber monolet banyak dari dual seri 7 pembuatan full CNC ya mantep banget teman-teman nah untuk trigger-nya pun udah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger-nya juga di chamber-nya ini ya teman-teman nah dulu ekstrim ada di trigger-nya sekarang udah di chamber kalau ada orang ke belakang dia otomatis kuncing kalau ke depan dia normal lagi oke mantep sekali untuk popernya ini udah menggunakan poper lipat ya teman-teman pakai poper piton ada juga ya poper segitiga ya nanti ada pilihan ya teman-teman mau yang poper segitiga atau poper cangkul piton seperti ini juga bisa tergantung selera anda semuanya ya teman-teman nah untuk setelan setelan powernya ada di dalam sini kalau pengen agak keras lagi dipotar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit dipotar saja ke sebelah kiri nanti bola baliknya tergantung kalian mau setelan power yang mana ini pun juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya untuk setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman 10 meter itu paling irit ya memang bisa 100 kali nah tapi kalau pakai permijumi ini masih paling irit biasanya powernya juga tetap besar seperti itu oke ya teman-teman di bawah sini ini untuk yang gripnya pun udah menggunakan grip orikaret segitiganya ini kalau pengen pasang pipot segitiganya di lepas terlebih dahulu ya teman-teman seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari Unisona Panangin Bocah Predator Extreme ini ya mantep banget kalian sukanya yang mana ya teman-teman warnanya ada yang hitam ada juga sisanya paling yang warna kuning ya seperti itu oke terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimpan video ini untuk info pemasanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu ya teman-teman pembayaran bisa co-dpr tepat bisa juga transfer langsung luna saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satu bis salam judar dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor terima kasih